Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai kinerja petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU cukup baik. Dari data yang diperoleh berita Jakarta TV, Pemprov DKI telah menganggarkan 2,1 miliar hingga 3 miliar rupiah untuk para lurah di ibu kota untuk merekrut PPSU. Masing-masing kelurahan biasanya diberikan keleluasaan merekrut 40 hingga 70 PPSU. Keberadaan PPSU ini sangat membantu mengatasi berbagai masalah lingkungan seperti sampah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota DKI Jakarta Senin 16 Mei 2016 mengatakan PPSU yang telah dibentuk selama satu tahun ini cukup baik dan dengan nilai di atas rata-rata. Dengan penilaiannya saat ini di kisaran 60 sampai 70. Meski demikian, catatan khusus ditujukan untuk oknum PNS yang masih mengambil keuntungan dari petugas PPSU. Sehingga hal tersebut masih menjadi kelemahan penilaian PPSU dengan kepemimpinan lurah yang bermasalah. Menurut Basuki saat ini keberadaan PPSU sendiri terbilang rajin dengan kerja yang sangat luar biasa. Pekerjaan yang tidak kenal waktu hingga malam hari dalam keadaan kotor dan mereka selalu siap. Untuk itu, berdasarkan penilaian keseluruhan selama satu tahun ini, warga DKI Jakarta merasa terbantu meskipun belum optimal. Jadi umumnya PPSU itu di atas rata-rata. Ya kalau kita kasih nilai ya 60-70. Ada yang masih lemah? Ada. Di mana kelemahannya karena dipimpin dari lurah yang bermasalah. Kalau PPSU-nya rajin, kerjanya luar biasa, nggak kenal waktu. Sampai malam kotor, jorok, semua siap. Tapi secara menyuruh, orang Jakarta tentu masih merasa lumayan ketolong. Walaupun belum optimal. Ya dong dulu nggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.